Masyarakat mana gak mampu kita bantu, jadi bentuk kepedulian Relawan Barisan Muda Indonesia atau Basmi yang juga sebagai tim pemenangan pasangan calon nomor urut 3 Nesi Kalfia Imam Suhadi menggelar kegiatan sosial pengobatan alternatif gratis dalam rangka bentuk kepedulian kepada masyarakat kegiatan ini dilaksanakan di posko Relawan Basmi, Kecamatan Seputi Jaya, Gunung Sugih Lampung Tengah Abdul Razak menjelaskan di mana kegiatan bakti sosial pengobatan gratis yang dilakukan adalah pengobatan gura mata, totok urat dan darah yang tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan Ini adalah bentuk kepedulian kita yang mana sebelumnya kita ada kegiatan Relawan Perempuan Basmi untuk masker dan nasi kotak di beberapa kecamatan dan ini adalah bentuk kegiatan kita untuk kesehatan yang jelas, pertama kita menghubung kepada warga untuk menghubungi kotor kesehatan harapkan kita kepada masyarakat supaya mana yang dekat sini, supaya bisa hadir disini ya kita akan adakan pengobatan gratis untuk pengobatan mata dan juga pengobatan nanti namun menurut Gustameri salah satu anggota bawaslu, mengatakan setelah melihat dan menyaksikan secara langsung kegiatan bakti sosial pengobatan gratis kepada masyarakat yang dilakukan Relawan Basmi, tidak ada ditemukannya pelanggaran maupun yang menyalahi aturan. Yang pertama, ini tujuannya bagus dalam perhatian, membantu masyarakat, baik itu masyarakat menengah maupun ke bawah untuk pengobatan secara gratis Yang kedua, ini saya sudah mengenali ya dan mengecek kegiatan ini dilakukan sesuai protokol kesehatan Hermawati yang mengeluh sakit pada sendi tubuhnya setelah dilakukan pengobatan alternatif tubuhnya lebih baik dari sebelumnya dan ia berharap apa yang telah dilakukan Relawan Basmi tetap berlanjut di masa yang akan datang Dari Kabupaten Lampung Tengah, Tim Liputan Andalasnet melaporkan Terima kasih telah menonton!